18 partai politik telah menyetorkan berkas perbaikan bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi ke 18 berkas tersebut, sebelum dinyatakan memenuhi syarat. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Jember resmi memulai proses verifikasi berkas perbaikan bakal calon legislatif yang telah disetorkan oleh 18 partai politik peserta pemilu 2024. Komisioner KPU Kabupaten Jember, Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu, Ahmad Susanto, di kantornya Senin Siang menjelaskan 4 parpol telah menyetor perbaikan berkas terlebih dahulu pada Sabtu kemarin, sebelum akhirnya disusul 14 parpol lainnya hingga detik-detik terakhir, yakni Minggu malam pukul 23.52. Susanto mengaku para parpol sempat terkendala oleh Sistem Informasi Pencalonan atau CILON yang membuat perbaikan berkas bacalek relatif terhambat. Selanjutnya, usai seluruh parpol menuntaskan perbaikan berkas bacalek, KPU akan memverifikasi berkas-berkas tersebut sebelum dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Apabila terdapat data ganda, KPU juga akan melakukan klarifikasi kepada bacalek melalui parpol masing-masing. Kita akan melakukan verifikasi pada tanggal 10 hari ini sampai tanggal 6 Agustus bulan depan, seperti itu. Dan di sela-sela jadwal itu, maka kalau KPU menemukan kegandaan internal maupun eksternal, maka itu akan kita berikan data itu kepada parpol untuk dilakukan karifikasi terhadap bacaleknya. Berikutnya, baru dilakukan karifikasi terhadap partai misalnya ganda eksternal. Kalau ganda eksternal itu ada tiga unsur yang harus dikarifikasi. Yang pertama bacaleknya, yang kedua partai A atau partai B yang ada kegandaan, seperti itu. Berikutnya, baru kita akan menetapkan, akan membuat berita acara terkait dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan pada tanggal, sebelum tanggal 6 Agustus, seperti itu. Komisioner KPU Kabupaten Jember Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu sebelumnya hanya 26 dari total 868 bacalek, yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU sebelum akhirnya diperbaiki berkasnya. Proses verifikasi administrasi perbaikan berkas bacalek akan berlangsung sampai dengan 6 Agustus 2023. Dari Jember, Tepi Kurohman melaporkan.